Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Mungkin outline-nya ada beberapa yaitu apa yang terbaru di OpenShip 4.5, opsi-opsi yang ada di OCP 4, perbedaan OCP 3 dan OCP 4, terus instalasi OCP, OCP 4 metode-metodenya, terus apa yang disupport IP dan OCP 4.5, mengapa kita menggunakan IP, penggunaan IP itu bagaimana, mengapa harus diref di data center, kenapa tidak menggunakan infrastruktur yang lain, terus bagaimana cara menginstal OCP 4.5 di ref 4.3, topologi dan beberapa demo instalasinya. Oke, ini terkait saya, sekarang saya bekerja di PT Data Komdian Geraha, itu sebagai riset and development engineer, Saya lulusan alumni Universitas Andalas, Angkatan 2012, Teknik Elektro, dan sekarang sedang menjalankan program S2 di Universitas Indonesia, Angkatan 2020 di Computer Science. Ini beberapa sertifikasi, karena saya bekerja di bidang IT dan vendor, jadi tuntutan untuk sertifikasi itu harus diharuskan oleh kantor, jadi ini memang program dukungan dari kantor sih, lebih ke arah sana, itu mungkin terkait saya. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan, di sini disclaimer-nya, di sini saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana penggunaan OCP 5.5, fitur-fiturnya, apa ibaratnya intronya lah terkait dengan OCP 5.5 itu sendiri. Nah, yang ingin saya tekankan di sini yaitu fitur terbaru dari OCP 4.5, OpenShip 4, ataupun yang terbaru 4.5, terutama yang sekarang. Nah, serta penggunaan otomasinya terhadap instalasinya. Mungkin mengapa di sini kita perlu mengetahui mengapa kita harus menggunakan OpenShip 4. Nah, yang menjadi fitur utama dari OpenShip 4, terutama 4.5 itu adalah full integrasi dan otomasi. Nah, ini yang paling, fitur yang paling powerful. Nah, terkait dengan OpenShip 3.3, OpenShip 3 kemarin, di sini belum bisa, belum didukung fitur yang integrasi dan otomasi. Nah, setelah itu, fitur auto-scaling terhadap resource-nya juga sudah didukung. Jadi, ketika kita ingin, ketika worker node kita sudah habis, nah, kita cukup menambahkan di script-nya itu beberapa, misalnya kita scaling 2 atau 3, jadi, otomatis dia akan, worker tersebut akan bertambah. Nah, beda dengan OpenShip yang 3, itu kalau kita ingin penambahan worker, otomatis kita harus membuat VM terlebih dahulu, operasi, dan sebagainya, baru kita bisa join. Nah, selanjutnya, itu dengan satu klik ketika, misalkan kita berjalan di OpenShip 4.5. Nah, di besoknya ada, sudah ada pembaharuan 4.6. Nah, ketika kita ingin mengupdate-nya, kita memerlukan hanya memerlukan satu klik saja. Nah, mungkin di sini bisa saya contohkan. Kelihatan nggak? Di sini, nih, sudah ada pembaharuan, cluster version update is available, kita klik view details, nah, di sini, sudah ada pembaharuan 4.5.11, hingga kita lakukan klik update. Jadi, otomatis dia akan memperbaruhi klusternya. Oke, selanjutnya, saya lanjut. Oke, untuk instalasi OCP 4, itu kita memiliki beberapa opsi di sini. kita bisa menggunakan di atas komputer, menggunakan hosting, atau menginstalasinya di atas komputer atau laptop kita, itu namanya, nama produknya itu Cloud Ready. Nah, terus bisa juga kita instalasi di data center kita. Itu, selanjutnya, opsi yang selanjutnya, itu bisa kita instalasi di opsi Public Cloud. itu ada bisa di AWS, Azure, dan GCP. Nah, bisa juga di sini kita instalasi dari pihak Red Hat. Jadi, kita tinggal makanya saja. Jadi, Red Hat yang memanagenya. Selanjutnya, ini perbedaan dari OCP 3 dan OCP 4. Nah, kenapa dia bisa mendukung fitur full otomasi di sini? Karena dia sudah menggunakan khusus operating system RHCOS di sini, CoreOS. Jadi, sifat dari CoreOS ini yaitu immutable. Jadi, dia tidak bisa di-edit atau dirusak lah ibaratnya. Atau dilakukan perubahan. Jadi, otomatis ketika kita, dia mendukung fitur otomasi ketika kita menggunakan script instalasi. Beda dengan OpenShip 3. dia ketika kita menginstall, kita harus provisioning VM, instalasi operating systemnya Red Hat, dan lalu kita instalasi OpenShip platform di atasnya. Nah, sedangkan OpenShip 4, dia berbeda. Dia menjadi satu kesatuan antara OpenShip platform sama Red Hat Core ORS di sini. Nah, di sini untuk instalasi OCP, 4 itu beberapa metode yaitu ada namanya IP dan ada namanya UP. Nah, perbedaannya gini. Kalau IP itu kita mendeploy OpenShip cluster di infrastruktur yang instalasi program provisionnya itu sudah kita definisikan di dalam sebuah script. Bedanya kalau UP, kita mendeploy OpenShip cluster itu yang infrastrukturnya kita siapkan terlebih dahulu. Sebagai contoh, kalau UP itu kalau kita instalasinya, kita mau instalasi, misalkan kita mau instalasi satu-suatu OpenShip cluster dengan sizing 3 master dan 3 worker, otomatis di IaaS ataupun di VM atau IaaS ataupun di Bar Metal, itu kita harus menyediakan 6 node terlebih dahulu dan 6 node tersebut kita instalasi operating system termasuk CoreOS di atasnya. Lalu kita melalui bastion node atau helper tersebut, baru kita push operating system atau OpenShip installernya itu ke node-node tersebut. Nah, bedanya kalau menggunakan IP, kita instalasinya itu hanya di satu workstation saja yang connect ke IaaS, ke API IaaS-nya. Contohnya, GCP, Google Cloud Platform ataupun Red Hat virtualisasi dan OpenStack. Nah, kita definisikan di OpenShip installernya itu beberapa sizing di dalam satu script. Lalu setelah kita definisikan, kita install, nah dia akan memprovisioning sendiri, melakukan self-provisioning. Misalkan kita sizing-nya 3 master dan 3 worker, otomatis dia mem-create VM-nya dan menginstalasi secara mandiri di sana. Itu perbedaan IP dan UT. Nah, ini beberapa support device IP dan UP untuk OpenShip 4.5. Nah, pada umumnya semua IaaS dapat di-install OCP menggunakan UP method. Jadi, yang sudah saya jelaskan tadi, dengan kita menyiapkan node-node-nya tersendiri, kita cukup, kita sudah bisa menginstal OCP itu menggunakan UP method. Nah, sedangkan untuk yang IP method, itu baru ada beberapa dukungan support device tertentu. Contohnya, itu ada AWS, Microsoft Azure, BCP, OpenStack, Rev, dan VMware. Nah, khusus untuk yang di OCP 4.5 ini sudah disupport virtualisasi dan VMware. Sedangkan di OCP 4.4, VMware sama RAV ini belum didukung untuk instalasi IP. Nah, kenapa kita membutuhkan IP? Fitur-fitur IP kenapa kita harus adopt? Nah, sebenarnya instalasi UP sendiri itu sudah bisa mendukung. Tapi, ini dibedakan dengan bisnis method-nya. Nah, contohnya saja ketika kita, misalkan ya, suatu company yang bukan service provider cloud, itu contohnya untuk data center mereka sendiri, oke lah dia menggunakan UP. Tapi, ketika kita bekerja di cloud provider, menggunakan UP itu sangat, sangat, apa, memboros waktu di sini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa skema ketika kita menggunakan UP. Nah, di sini kalau secara UP atau konvensionalnya, ketika customer itu request, ada kebutuhan, otomatis dia akan menghubungi sales cloud tersebut. Nah, si sales itu memberikan solution, beberapa solusi terkait dari permasalahan cloud provider. Nah, setelah oke, sudah mendapatkan solusinya, sales tersebut meminta desain terhadap pre-sales. Nah, pre-sales itu membuat desainnya dan ditawarkan ke customer. Nah, setelah oke deal, pre-sales tersebut akan membuat open ticket untuk dibuatkan atau memprofessioning cluster dari customer tersebut ke NOC engineer. Nah, letak permasalahannya di sini. Ketika kita menggunakan UP untuk memprofessioning offensive cluster, itu misalkan saja kita untuk yang redundancy atau high availability minimal kita membutuhkan 6 VM. Nah, otomatis kita membuat trip 6 buah VM. Dibuka juga open port-nya di Palo Alto dan segala-segala semuanya. Diset juga IP private dan public-nya. Diset DHCP DNS. Belum lagi kita disuruh menginstall dependency OS dan setelah 6 ke 6 buah VM tersebut on, belum lagi kita harus menginstall master, worker, dan lain-lain. Lalu kita butuh join cluster juga di sini. Nah, di rata-rata dari pengalaman saya di provider cloud data.com itu membutuhkan waktu 3 hari untuk membuat cluster di sini. Belum lagi ada permintaan-permintaan tiket-tiket yang lain seperti dari customer yang lain kan masih banyak juga atau permasalahan-permasalahan atau kebutuhan untuk request-request yang lain. Nah, ini bisa sampai seminggu permasalahannya. Nah, setelah 3 hari baru terbentuk sebuah cluster OCP dan baru diberikan credential ke customer. Nah, di sini skema ketika kita menggunakan skema menggunakan IP installer. Nah, skemanya jadi gini. Customer itu request ke sales, sales memberikan solusinya, lalu sales itu memberikan desain ke pre-sales, pre-sales membuat desain dan penjelasan sebagain macam, lalu pre-sales open ticket ke NOC engineer, nah, lalu ONC engineer ini professional cluster OCP. Cukup, dia ONC ini membuat sebuah config automation build untuk membuild sebuah OCP cluster. Nah, itu hanya membutuhkan 1 jam saja. Nah, setelah 1 jam, sebuah cluster OCP itu sudah terbangun, terbentuk, dan langsung diberikan credentialnya ke customer. Nah, di situ terletak perbedaan kenapa instalasi IP ini sangat berdampak pada cloud provider di sini. Oke, selanjutnya. Kenapa kita harus, kenapa di sini, kenapa saya menggunakan Red Hat virtualisasi di data center? Kenapa enggak menggunakan OpenStack atau VMware? VMware. Jadi, skemanya gini, di Cloud Datacom itu ada namanya produk-produknya itu IaaS, atau Infrastructure As A Service. Nah, di sana dia menggunakan VMware dan ada menggunakan on-app. Nah, permasalahannya di on-app ini, si OpenStreet itu tidak support IP terhadap instalasi on-app. Nah, sedangkan di VMware, kita tahu sendiri kan VMware itu kan bukan based on open source. Otomatis, high cost license-nya itu sangat mahal di sini. Nah, berefek pada penjualan harga jual container tersebut. Otomatis kan ini tidak dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor provider yang lain. Nah, jadi opsinya di sini ada menggunakan OpenStack platform dan menggunakan Red Hat interface virtualisasi. Nah, permasalahannya lagi ketika kita menggunakan OpenStack platform. Nah, OpenStack platform sendiri kan itu complicated kalau menurut saya sih. ketika untuk minimal membutuhkan tiga lah. Tiga. Tiga untuk redundancy itu pun dengan skema hyperconvergence atau tiga master itu gabung dengan menjadi tiga noteworkernya. Nah, beda dengan ref ini, dia cukup bisa untuk HA, dua juga bisa ini. Jadi, dua host itu bisa langsung dipakai. Nah, jadi untuk kebutuhan bisnis scaling dan downscaling-nya itu sangat mendukung. Nah, ini OCP 4.5 di ref 4.3. Nah, di Red Hat virtualisasi 4.3 ini, 4.3 ini memiliki dua metode skema, yaitu self-hosted engine architecture dan stand-alone manager Red Hat virtualisasi architecture. Nah, jadi dalam ref ini kan dia sistemnya satu, ada beberapa host. Nah, hostnya itu dimanage oleh satu manager atau Red Hat virtualisasi manager. Nah, skemanya terdapat dua. Nah, ini contoh dari self-hosted engine Red Hat virtualisasi architecture. Dimana ini host yang pertama, ini host yang kedua. Nah, host yang pertama itu membuat sebuah virtual machine. Nah, virtual machine ini digunakan untuk sebagai manajernya, Red Hat virtual manajernya. Nah, ini share storage untuk sebagai domain, apa, data domain-nya di host cluster ini. Nah, yang kedua, itu host pertama dan host kedua itu dimanage oleh manajernya yang servernya di luar dari host itu sendiri. Nah, jadi dia terpisah virtualisasi manajernya di sini untuk nge-manage host satu dan host dua. Oke, nah, di sini dari yang project yang saya kerjakan ini menggunakan stand-alone manajernya virtualisasi arsitektur. Nah, jadi gini, kemarin ada dua server, yaitu dua server, yang satu server ini saya install Red Hat virtualisasi manajernya. Yang satu lagi ini saya gunakan sebagai host. Nah, di server RHVM ini juga saya gunakan sebagai DNS server dan DHCP server. Nah, di Red Hat host yang pertama ini saya installasi, saya create sebuah VM workstation. Jadi, VM ini berfungsi untuk sebagai workstation untuk instalasi cluster OCP 4.5. Karena laptop yang saya gunakan kan bukan dari, karena yang, apa, untuk menginstalasi sebuah cluster OCP ini hanya provide Linux dan macOS saja. Makanya saya install sebuah VM GUI di dalam host yang pertama ini. Nah, di sini mungkin akan saya demokan atau perlihatkanlah beberapa itunya. Nah, sebelum, sebentar. Nah, untuk kalau teman-teman di sini ingin mencoba instalasinya, mungkin bisa masuk ke port redhat.com. Oh ya, di sini kan permasalahnya kan kalau Red Hat itu kan itu versi enterprise-nya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mencobanya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa evaluasi itu dalam jangka waktu satu bulan. Nah, atau teman-teman di sini bisa pakai opsi yang open source-nya. Kalau untuk yang ref itu dia menggunakan offer untuk versi open source. Kalau untuk yang open source-nya itu teman-teman bisa menggunakan OKD. OKD 4.5 itu sama persis instalasinya menggunakan yang di Red Hat open source cluster 4.5. Jadi, enggak ada bedanya ya. Nah, teman-teman bisa pakai ke cloudredhat.com slash open source-nya. Nah, di sini perlu pertama itu kita baca dokumentasinya dulu ya. Nih. Saya lihat di sini. Nih. Install cluster redhat virtualisasi kustomisasi. Nah, yang pertama, ya, nah, kalau untuk yang ini mungkin skema-nya ada dua di sini. Ada quick install, ada yang kustomisasi sizing-nya. Nah, di sini saya menggunakan quick install di mana itu secara default-nya dia menggunakan VM worker-nya itu tiga dan VM master-nya itu tiga juga. Nah, perlu diingat di sini teman-teman harus menyediakan itu DHCP server, DNS server. Nah, dan juga teman-teman di sini harus menyiapkan tiga, minimal tiga static IP. Untuk requirement-nya. Nah, static IP-nya itu pertama digunakan untuk sebagai API. yang kedua itu digunakan untuk base domain dari aplikasi, dari kluster OpenShip teman-teman. Nah, untuk requirement-nya sendiri itu harus terpenuhi di sini. Dia harus menggunakan ref versi 4.3.10. Nih, mungkin saya bisa langsung aja. Ini arah virtualisasi saya, saya menggunakan yang 4.3.10. Terus requirement... Terus data center-nya harus up, terus memiliki domain name dan free space 230 giga, Terus RAM-nya itu harus memiliki minimal free 112 giga, Terus CPU, logical CPU-nya itu minimal harus memiliki 28 core. Ini spesifikasi server yang saya instalasi. Ini spesifikasi server yang saya instalasi. Ini memori-nya sudah memiliki memenuhi standar 754 giga. Jumlah core-nya itu totalnya adalah 48 core. Terus, untuk spesifikasi data... Ini spesifikasi data center-nya. Harus memiliki data center yang up, satu data center yang up, sudah up default-nya. Terus, memiliki cluster, satu buah cluster namanya default. Terus, untuk storage-nya, sudah up, itu namanya data domain. Nah, di sini, untuk DNS server-nya, saya menggunakan DNS max. Nah, itu untuk API, untuk API saya menggunakan 0.20 dan untuk DNS-nya, saya menggunakan 0.22. Nah, dan juga di sini saya menggunakan nama, nama cluster dan nama domain-nya di sini. Harus didefinisikan juga di sini. Karena OpenSafe ini, dia menggunakan base domain untuk routing-nya. Nah, untuk DHCP server-nya, saya juga instalasi di server Rack Manager-nya di sini. Saya membuat rentang-nya itu dari 100 sampai 150 untuk DHCP-nya. Oke, selanjutnya. Nah, ketika teman-teman di sini sudah, selanjutnya sudah, requirement-nya sudah terpenuhi, di sini teman-teman harus cek juga, cek API Rack Endpoint-nya. Apakah bisa ngobrol nggak dari konsol kita, workstation kita itu ke endpoint API si Rack-nya itu. Terus kita harus instalasi certified-nya dan SSI-nya di sini. Nah, kalau itu sudah dilakukan. Nah, teman-teman, di sini download instalasinya di cloud.hrt tadi. Nah, di sini kan cuma support dua, Linux dan macOS. Oke, di sini kita install saja. Ini, saya contohkan. Kita install di suatu directory. Nah, jangan lupa juga, di komputer yang teman-teman gunakan untuk instalasinya itu, di-download juga command line tools-nya. Command line tools seperti kubectl ataupun kalau open source dia menggunakan OC. Terima kasih. oke ini udah 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 terus open ship clientnya oke nah mungkin kita bisa langsung instalasi open ship client nah berhubung di workstation saya udah udah te-install mungkin teman-teman bisa lihat juga caranya cukup mengkopikan saja di user local bin jadi komen OC ini udah ada OC atau misalkan keepctl oke nah nah selanjutnya kita akan coba juga kita ekstrak open ship installnya tadi oke setelah kita install disini kita cukup menjalankan sebuah instruksi open ship install create cluster maka command lainnya akan kebuka nah ini skema ini saya gunakan untuk quick install ya jadi defaultnya dia membuat 3 master dan 3 worker secara otomatis nah ketika teman-teman ingin custom caranya tersendiri juga disediakan di dokumentasi redhead ini quickly dan kustomisasi disini installasi cluster RFI dengan kustomisasi nah disana disana kita bisa mengedit sizing yang kita inginkan nih disini jadi ketika replika worker ataupun masternya kita inginkan lebih kita cukup menuliskan disini nah oke kita langsung aja nah disini akan keluar command prompt nah ini kita menggunakan SSR public key untuk komunikasinya yang udah kita buat sebelumnya disini kita menggunakan offer terus disini kita kan disuruh menyediakan 3 static IP nah disini saya saya menggunakan IP untuk IP endpointnya 30 ini endpoint bukan IP IP eh sorry maaf ini endpoint atau DNS nya url nya no aja kita buat terus kita menggunakan user admin ya masukin passwordnya terus kita menggunakan data center default menggunakan data domain storage data domain menggunakan network offer management nah disini yang saya bilang tadi untuk API virtual IP nya kita menggunakan misalkan kita satu titik 30 yang sudah kita daftarkan di DNS tadi ya di DNS mas tadi ini 31 ingress virtual IP nya kita pakai yang B2 nah base domainnya apa misalkan openshift dot jkp sama cluster name nya 01 jadi yang terpenting disini pool secret pool secret ini kita harus ngambil dari akun dari cloud redhead cloud dot redhead yang yang udah kita download login tadi nih kita copy pool secret yang disini oke kita paste kan disini oke nah kita enter otomatis si openshift ini instalasi ini akan ngegrade secara otomatis di virtual machine disini nah tahapannya itu dia akan ngedownload RHCOS image nya dari repository shared head nah berhubung disini waktunya butuh waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam mungkin mungkin disini ini saya skip skip aja oke stop 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 instruksi nah ini hasil cluster yang telah kita anggap saja hasil cluster yang sudah kita buat tadi ini beberapa cluster dia membentuk master 3 worker 3 nah kalau kita coba login sebentar sudah sudah basi login get cluster get node oke dia sudah ready oke get cluster cluster info nih untuk verifikasinya teman verifikasi clusternya teman-teman bisa lihat di bawah di dokumentasi ini sudah versi 4.5 lihat sistem port yang jalan port sudah running semua ini sudah running oke kita coba untuk masuk ke sistem GUI-nya konsol nih sistem GUI-nya ini ada coba kita langsung akses aplikasi yang telah saya buat sebelumnya di router itu ada OS sample python ini sudah kebuild sudah kebuat ini ruby bisa klik oke oke mungkin itu demo yang bisa saya perlihatkan oke saya buka sesi saya lempar ke itu moderator baik terima kasih pada Pak Tegoy yang di atas materinya oke oh iya tadi ada Mas Yudha ini waktunya habis tadi karena saatnya kita lewat 5 menit nanti kita mundur 5 menit untuk seluruh materinya tapi kalau misalnya dari Pak Tegoy nanti dari teman-teman nggak ada penanya bisa kita lanjut oke masih ada 5 menit kalau ada yang mau tanya bisa masih ada kesempatan bisa tanya langsung atau boleh boleh tanya ya saya mau tanya ini kan informenya pakai ref ya kalau misalkan kita pakai misalkan ofit itu possible nggak kira-kira possible jadi sebetulnya saya udah lihat-lihat juga sih beberapa blog orang menggunakan offer di environment offer sendiri diatasnya di install OKD itu berjalan mas oke 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 paling kalau itu berarti lihat dari sisi requirement aja ya versinya harus sama gitu jadi jadi intinya jadi versinya udah sama pokoknya ada notifikasinya lah ini requirement nya segini-segini kalau udah memenuhi standar itu possible untuk dilakukan oh iya satu lagi ini kan masternya ada tiga tadi masih gue nyiapin kayak semacam log lenser atau master ini sifatnya aktif-aktif atau aktifasi kalau pakai IP kalau untuk yang di skema demo ini dia aktif backup jadi dia akan pakai virtual IP ini DNS virtual inggris inggris virtual IP nya dia pakai VIP jadi sifatnya yang VIP ini dia aktif backup kalau kita menggunakan load balancer dia aktif-aktif kan gitu ya thank you mas ya sama-sama mas terima kasih tadi sudah cukup terjawab ya yaudah itu tadi yang saya screen tadi sesuai itu kan mas mas Bayu ya gimana yang saya share screen tadi sudah sesuai ya sudah ya berarti enggak sudah maksudnya itu yang saya share screen tadi kan presentasi sudah sudah pas ya ya mas sudah mungkin ada lagi yang ingin tanyakan sih ini mungkin terkait proyek sih yang saya kerjakan mungkin teman-teman disini sudah pada tahu sih sudah pada ahli ya mungkin disini sedikit lah pengalaman yang saya kerjakan di di proyek yang ada di kantor saya oke kalau tidak ada mungkin bisa dikasih closing gitu sebelum kita lanjut ke masa oke oke sebentar ini ada share kantornya dimana oke kalau kantor saya itu bisa cari aja prom ini sini di tendian deh ngantar saya nah datang komitian sini datang kompload bisnis kantor kalau dia bergerak di dia vendor sebenarnya vendor Nah salah satu produknya itu dia ada public cloud dia jualan cloud juga disini cloud provider cloud service, container dan lain-lain itu officialnya itu di sebelah TransTV di kantor Tendean ya mas Bayu udah mungkin udah ada lagi kalau gak ada lagi ya mungkin bisa disukung oke mungkin yang dapat saya sampaikan mungkin besok-besok kalau ada yang baru mungkin kita bisa ngobrol lah atau sharing lagi terkait hal-hal yang lebih bagus ya saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!